Apakah perhimpunan Theosofi itu? Perhimpunan Theosofi tersusun dari para penyelidik. Tidak pandang agama yang dipeluknya atau tidak beragama sekalipun. Mereka terhimpun karena setuju akan ketiga tujuan Theosofi. Sebab mereka menghendaki lenyapnya perselisihan paham antar agama dan menghendaki bersatunya orang-orang yang berkemauan baik. Apapun perbedaan paham mereka, karena mereka ingin menyelidiki ilmu okultisme dan mengenyam hasil penyelidikan itu dengan orang lain. Nampaknya sementara dari para warga belum memahami benar-benar fungsi perhimpunan Theosofi di mana mereka bergabung. Perhimpunan itu bukanlah sekedar perkumpulan yang dibentuk guna memajukan pelajaran salah satu fakah khusus, bukan pula suatu gereja yang dipergunakan sebagai tempat penyebaran satu atau lain bentuk ajaran khusus. Ia mempunyai tempat tersendiri di dalam kehidupan modern ini sebab asal-usulnya berlainan sama sekali dari setiap badan lain yang sekarang ada. Agar mengerti asal-usulnya maka kita meninjau dulu sisi yang tidak tampak dari sejarah dunia.